Paling Pak JK kan ada yang mengkritik Pak Presiden turun gunung langsung, katanya itu tugas camat doang, katanya... Ya, itu kan terserah pikiran Pak JK, Pak JK juga senior saya, tapi ingat lho, Pak Jokowi itu menjalankan Bansos tidak hanya pada saat sekarang, sudah dari dulu. Dan Bansos ini kan sudah ada sejak tahun 2009, di jamannya Pak JK juga kan ada, waktu di 2014, jadi WAPRES. Dan Pak Jok, Pak Presiden kan membagi itu juga dari setahu berapa waktu sebelumnya, tahun 2015, 2017, jalannya sering melakukan, bukan baru. Dan masa sih nggak boleh kita memberikan kepada rakyat yang berhak menerimanya? Masa kita yang mampu ini nggak senang melihat negara memberikan perhatian kepada rakyat kecil? Jangan kita selalu merasa diri kita punya kemampuan yang sama dengan saudara-saudara kita yang di daerah-daerah. Ingat, saya ini pernah merasakan betul beras raskin. Karena ibu, saya kan orang miskin dulu. Ibu saya itu hanya pembantu rumah tangga, ayah saya itu hanya berubah gunanya. Pada saat setiap bulan, kami itu diberikan jatah raskin. Dan sangat bermanfaat. Saya masih ingat betul, kalau pikul beras waktu SD, SMP, itu beli beras raskin yang merah itu. Itu sangat bermanfaat. Mungkin bagi orang kaya, biasa aja, atau bahkan mungkin itu tidak bagus. Nah Pak Jokowi ingin memberikan itu, dan pemerintah Indonesia, dan ini sudah diputuskan lewat DPR, masa masih ada elit yang memprotes itu? Berarti elit-elit ini saya curiga mereka ini nggak sayang sama rakyat kecil. Terima kasih.